Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chris Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hari kiamat, merupakan saat berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia. Yaitu pada hari kami gulung lanit, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebab di mana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Bagi umat Islam, terdapat serangkaian peristiwa yang akan dialami manusia setelah kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam video ini, kami akan menguraikan tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Setelah meninggal dunia, manusia memasuki fase yaumul barzah yang merupakan periode penantian di alam kubur. Barzah secara bahasa, berarti pembatas atau dinding, dan dalam konteks ini, ia menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu hari kebangkitan yang akan datang setelah kiamat. Yaumul barzah menjadi saat bagi manusia untuk merasakan kondisi kehidupan di antara kematian dan kebangkitan. Dalam fase ini, berbagai kejadian menanti manusia di alam barzah. Salah satu kejadian yang akan dihadapi oleh manusia adalah pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kedua malaikat ini akan memeriksa amal perbuatan dan keimanan manusia, serta menguji kekuatan keyakinannya terhadap ibadah yang pernah dilakukan. Pertanyaan dari munkar dan nakir ini menjadi momen refleksi bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selain itu, di alam barzah juga terdapat pengalaman nikmat dan siksa kubur. Bagi orang-orang yang hidup dengan keimanan yang kuat dan amal perbuatan yang baik, mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai hasil dari kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa, mereka akan mengalami siksa kubur sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang pernah mereka lakukan. Yaumul barzah menjadi waktu penantian yang penting bagi manusia sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju akhirat. Hal ini mengingatkan manusia akan pentingnya mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran akan akhirat. Amal perbuatan yang baik dan keimanan yang teguh akan membawa manusia kepada nikmat keabadian, sedangkan kelalaian dan dosa akan mendatangkan siksa yang tak terhingga. Dalam pandangan Islam, Yaumul barzah merupakan fase yang krusial dalam perjalanan menuju akhirat. Ia mengingatkan manusia akan adanya hidup setelah mati, di mana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Setelah menjalani fase penantian di alam kubur dalam Yaumul barzah, tibalah saatnya bagi manusia untuk bangkit dari alam kubur dan menuju kehidupan kekal pada hari kiamat, yang disebut Yaumul ba'at. Pada hari ini, Allah memanggil seluruh manusia dari alam kubur untuk berkumpul di Padang Mahsyar, tempat yang telah ditetapkan sebagai titik pertemuan sementara bagi umat manusia sebelum mereka diadili. Sangka kala yang kedua ditiup, menggema dengan lantang, menandakan dimulainya Yaumul ba'at. Allah berfirman, dan ditiuplah sangka kala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangka kala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam momen yang luar biasa ini, manusia dari berbagai generasi dan umat manusia yang pernah hidup, dari yang pertama hingga yang terakhir, bangkit dari alam kubur mereka dan berbondong-bondong menuju Padang Mahsyar. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan, semua akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Baik manusia yang wafat dengan normal, maupun yang tubuhnya hancur dan tulang belulangnya berserakan, semua akan dibangkitkan. Allah berfirman, dan ia membuat perubamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Setelah dibangkitkan, orang-orang yang mendustakan akan berkata dengan penuh penyesalan, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah, dan benarlah rosul-rosulnya. Setelah melewati fasia umur ba'ats, seluruh manusia dihimpun di suatu tempat yang disebut badang mahsyar. Yaumumahsyar adalah hari perkumpulan di mana manusia berkumpul sebelum diadili atau dihisap. Padang mahsyar juga dikenal sebagai padang maukuf, yang berarti tempat berhenti sementara. Pada hari ini, semua manusia, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir hidup, akan berkumpul di sini untuk menunggu pengadilan Allah. Allah berfirman, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Padang mahsyar digambarkan sebagai lapangan yang luas tanpa kehidupan. Tempat ini menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Di tengah keadaan yang penuh ketegangan, manusia mengalami kepayahan, karena matahari didekatkan, hingga mereka dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah memberikan pertolongan kepada tujuh golongan tertentu yang dinaunginya. Di padang mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum muqmin, akan mendatangi telaga nabi Muhammad bernama Al-Qautsar. Orang yang tertolak dari telaga itu, adalah kaum murtad dan munafik. Pada yaum ul-mahsyar, manusia menantikan saat diadiri dan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan mereka. Mereka merasakan kegelisahan dan kecemasan, menyadari bahwa segala tindakan dan niat yang pernah mereka lakukan, akan diungkapkan dan dievaluasi. Setiap manusia membawa catatan amal perbuatannya, yang akan menjadi dasar pengadilan di hari ini. Allah berfirman, dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil, untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Pada saat ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau mengelak dari kebenaran. Semua tindakan dan perbuatan akan diungkapkan secara jelas. Kejujuran dan ketulusan, akan menjadi hal yang sangat berharga pada hari ini. Manusia akan diperiksa atas amal perbuatannya selama hidup di dunia, termasuk keimanan dan ibadahnya. Dibir manusia terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Padan Masyar menjadi panggung pengadilan Allah. Manusia akan menerima konsekuensi dari amal perbuatan mereka, baik itu kebaikan atau keburukan. Hari ini adalah saat kebenaran dipaparkan, dan keadilan Allah ditegakkan. Tidak ada satupun manusia yang dilugikan pada hari ini, karena segala amal perbuatan akan diperhitungkan secara adil. Yaumul Masyar memberikan manusia kesempatan untuk merefleksikan hidupnya di dunia, melihat kembali semua amal perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Semua manusia berkumpul dengan perasaan harap dan takut, menanti pengumuman hasil dari pengadilan Allah. Bagi mereka yang telah hidup dengan keimanan dan melakukan amal perbuatan yang baik, Yaumul Masyar menjadi ajang untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. Setelah melalui fas Yaumul Masyar, manusia kemudian memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu Yaumul Hisab, atau hari perhitungan. Pada hari ini, setiap individu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Segala perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan, akan diungkap dan diperhitungkan secara adil oleh Allah dengan seadil-adilnya. Manusia tiba dihadapan Allah dengan bibir terkunci rapat, tidak ada kata yang bisa diucapkan, karena hanya anggota tubuh yang akan bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tangan akan berbicara kepada Allah, memberikan kesaksian mengenai perbuatan baik atau jahat yang pernah dilakukan. Begitu juga dengan kaki, mereka akan memberi kesaksian terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama hidup di dunia. Hari perhitungan ini merupakan saat yang menentukan bagi setiap individu. Semua amal perbuatan akan diperiksa dengan teliti dan teliti oleh Allah, tidak ada satupun perbuatan yang akan luput dari perhitungannya. Baik itu amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maupun dosa-dosa yang diingkari. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan, betapa manusia pada hari itu tidak dapat menghindar dari pertanggung jawaban amal perbuatan mereka. Perhitungan yang dilakukan oleh Allah pada Yaumul Hisab tidaklah sembarangan. Dia adalah hakim yang adil dan mahabijaksana. Setiap kebaikan akan diberi pahala yang setimpal, seberat biji sawi pun Allah akan mendatangkan balasannya. Allah adalah sang pencatat yang maha teliti, dan tidak sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan manusia akan terlewatkan dalam perhitungannya. Yaumul Hisab juga menjadi waktu bagi manusia untuk merenungkan dan mengevaluasi hidup yang telah dijalani. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, memperbanyak amal kebaikan, atau malah terjerumus dalam dosa dan keburukan? Ini adalah momen introspeksi, yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagi orang-orang yang telah menjalani hidup dengan baik, dengan penuh ketakwaan dan kebaikan, Yaumul Hisab akan menjadi saat yang membahagiakan. Mereka akan menerima pahala yang berlimpah dari Allah. Namun, bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan dan melakukan dosa besar, Yaumul Hisab akan menjadi saat yang menakutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ini menggambarkan keadilan dan kecepatan dalam perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia. Dengan menjalani Yaumul Hisab dengan penuh kesadaran, manusia diingatkan akan tanggung jawab hidupnya dan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik. Tahapan ini menjadi saat penting dalam perjalanan manusia menuju akhirat karena kotak suara hasil perhitungan di Yaumul Hisab akan membawa konsekuensi yang abadi, yaitu surga atau neraka. Setelah proses perhitungan amal perbuatan pada Yaumul Hisab, manusia akan menghadapi Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Pada hari ini, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan adil dan akurat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawipun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Penimbangan amal ini memiliki makna penting dalam menentukan nasik manusia di akhirat. Jika amal baik seseorang lebih berat, maka ia akan beruntung dan mendapatkan rahmat Allah. Namun, jika amal buruknya lebih berat, ia akan menerima asap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penimbangan ini dilakukan dengan keadilan mutlak, tidak ada sedikitpun yang dirugikan. Manusia akan menyaksikan hasil dari penimbangan tersebut, dan konsekuensinya akan ditentukan berdasarkan kebaikan atau keburukan amal perbuatan mereka. Yaumul Mizan menjadi momen yang menentukan bagi manusia, di mana akibat dari tindakan mereka selama hidup di dunia akan diungkapkan dengan jelas. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan penekanan bahwa dia akan memperhatikan setiap tindakan kecil yang dilakukan manusia. Bahkan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, Allah akan mengabulkan pahalanya. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap amal perbuatan hambanya. Yaumul Mizan mengingatkan manusia tentang pentingnya mengisi kehidupan di dunia dengan amal perbuatan yang baik, karena setiap tindakan memiliki bobot dan nilainya sendiri. Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keberkahan di akhirat, manusia perlu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan. Dengan kesadaran akan Yaumul Mizan, manusia diharapkan dapat merenungkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini menjadi motivasi untuk berbuat baik, berkontribusi positif kepada sesama, dan memperoleh rahmat serta keberkahan Allah. Penimbangan amal pada Yaumul Mizan menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan manusia menuju kehidupan setelah kiamat yang akan membawa mereka lebih dekat dengan surga atau neraka sebagai balasan akhir dari kehidupan di dunia. Setelah melewati proses perhitungan dan penimbangan amal perbuatan di Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, manusia akan menghadapi tahapan berikutnya, yaitu Yaumul Shirot. Pada hari ini, semua manusia akan melewati sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Jembatan ini disebut sebagai Shirot. Gambaran tentang Shirot yang diberikan dalam ajaran Islam adalah sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut manusia. Keadaan jembatan ini menjadi penentu akhir bagi setiap manusia, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Ketika manusia melewati Shirot, keadaannya beragam sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, angin, terbang, atau berlari dengan gesit. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia memiliki amal kebaikan yang banyak, taat kepada Allah, dan menjalankan tugas-tugas agama dengan baik. Mereka melewati Shirot dengan mudah dan mendapatkan keselamatan serta masuk ke surga. Namun, ada juga manusia yang merangkak atau bahkan terjerumus dari Shirot. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia lebih banyak melakukan dosa dan maksiat, menjauh dari perintah-perintah Allah, dan menelantarkan kewajiban agama. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dan kesensaraan dalam melewati Shirot, bahkan terjatuh ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang melewati Shirot. Beliau melewati jumbatan tersebut dengan aman dan selamat, tetapi beliau tidak langsung masuk ke surga. Nabi menunggu di tepi Shirot, sambil mendoakan dan memohon pertolongan bagi umatnya. Beliau berdoa, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya Umul Shirot menjadi momen kritis bagi setiap manusia. Keberhasilan atau kegagalan dalam melewati jembatan ini, menentukan nasib mereka di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kesadaran, berpegan teguh pada ajaran agama, dan melakukan amal perbuatan yang baik agar dapat melewati Shirot dengan selamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam keadaan berlutut. Semoga dengan kesadaran dan amal perbuatan yang baik, umat manusia dapat melewati Shirot dengan selamat dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Pada tahapan ini, manusia menjalani perhitungan amal secara final. Setelah semua amal perbuatan mereka dihitung, ada seorang hamba Allah yang diberi kehususan untuk memberikan syafait atau pertolongan kepada manusia. Hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, Rasulullah terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Syafait yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat. Syafait ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab atau cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah. Di antara syafait yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ada yang disebut sebagai syafait usma atau syafait agung yang khusus bagi junjungan Nabi Besar Muhammad sendiri. Syafait usma yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bertujuan agar manusia dapat beristirahat dari kesensaraan dan kesulitan yang mereka alami di Padang Mahsyar. Dalam perjalanan menuju pengadilan Allah, umat manusia akan merasakan kepayahan dan kelelahan. Namun, dengan pertolongan Nabi Muhammad, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kelegaan dan rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami jadikan kamu umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Syafait Nabi Muhammad merupakan bukti kasih sayang dan perhatian beliau terhadap umatnya, serta keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Dalam syafaitnya, Nabi Muhammad tidak hanya memohonkan kebaikan untuk umatnya, tetapi juga menunggu mereka di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Beliau tidak langsung memasuki sulga, tetapi menunggu umatnya dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Beliau berharap, agar umatnya dapat menghadapi pengadilan Allah dengan hasil yang baik dan diterimanya. Syafait Nabi Muhammad merupakan harapan bagi umat Islam untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan di akhirat. Dalam kesyafaitan ini, hanya orang-orang yang diriduh dan disukai Allah yang akan diberikan pertolongan. Oleh karena itu, setiap umat Islam berharap termasuk di antara orang-orang yang diberi syafait oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dalam memahami pentingnya syafait Nabi Muhammad, umat Islam dianjurkan untuk mengasihi, menghormati, dan mengikuti teladan beliau selama hidup di dunia. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, umat Islam berharap dapat mendapatkan syafait dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah di akhirat. Setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, manusia akan sampai pada yaumul jazah, yaitu hari pembalasan yang menjadi penentu akhir dari kehidupan setelah kiamat. Pada hari ini, Allah memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Surga menjadi tempat penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan mengisi hidupnya dengan amal soleh. Surga adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tulus dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan memiliki keimanan yang kuat. Dalam surga, mereka akan menikmati kebahagiaan abadi di mana tidak ada kesedihan, penderitaan, atau kekurangan. Allah berfirman dalam Al-Quran dan orang-orang yang bertakwa kepada robnya dibawa ke surga berombong-rombongan. Surga merupakan tempat yang diimpikan oleh orang-orang yang beriman di mana mereka akan mendapatkan pahala yang tak terhingga atas amal perbuatan mereka yang baik. Namun sebaliknya, neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengingkarinya dan rosulnya, serta melakukan perbuatan dosa besar. Neraka menjadi tempat tekal bagi mereka yang telah mengabaikan perintah-perintah Allah dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Allah berfirman dalam Al-Quran orang-orang kafir dibawa ke neraka jahannam berombong-rombongan. Neraka merupakan tempat yang menakutkan di mana mereka yang tidak mentaati ajaran agama dan berbuat kejahatan akan menderita siksaan yang pedih dan kekal. Ya'umul jazah menjadi titik akhir dari perjalanan manusia setelah kiamat. Surga dan neraka menjadi tempat pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan dunia dengan penuh keimanan, bertakwa, dan berbuat kebaikan agar dapat memperoleh surga sebagai balasan dari Allah. Kesempatan dalam hidup ini harus dimanfaatkan dengan baik agar manusia dapat memperoleh rahmat dan pengampunannya. Kesimpulannya, tahapan-tahapan tersebut membentuk perjalanan manusia setelah kiamat menuju akhirat. Dari Ya'umul barzah hingga surga atau neraka, setiap tahapan memiliki makna dan peristiwa yang berbeda. Semua tahapan tersebut merupakan bagian dari kehidupan setelah kiamat yang diakini oleh umat Islam. Dalam menghadapi perjalanan ini, umat Islam diharapkan menjalani kehidupan dunia dengan amal perbuatan yang baik untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.